Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba rudal Korea Utara. Baru-baru ini Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah yang melewati wilayah Jepang sebelum jatuh di perairan Atlantik. Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara tetap konsisten mengambil sikap mendukung Dewan Keamanan PBB yang menolak atas peluncuran rudal balistik Korea Utara ke wilayah Jepang. Sejauh ini pola komunikasi pemerintah melalui Kemenlu sudah dilakukan dan berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan isu rudal Korea Utara. Menlu menambahkan nanti pada September mendatang sejumlah menteri luar negeri dari seluruh dunia akan hadir dalam sidang majelis umum PBB. Retno meyakini salah satu topik pembahasan di dalam sidang majelis itu ialah isu tentang uji coba rudal Korea Utara. Ada tes, apa namanya, launching tes. Kita selalu menyampaikan, apa namanya, statement kita. Dan statement kita, posisi Indonesia itu selalu konsisten bahwa kita tidak ingin melihat negara, satu negara secara konsisten terus melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi ini adalah hanya sebagai bentuk konsistensi dari posisi Indonesia yang juga sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan. Kita akan, sebentar lagi kita akan bertemu, hampir semua menteri luar negeri akan berada di sidang majelis umum PBB di bulan September. Dan saya yakin isu mengenai masalah Korea Utara ini juga akan menjadi bahasan di dalam pertemuan di bulan September nanti.